Intro Kutip dari Indomiliter.com Pembom tempur Sukhoi Su-24 Ukraina dipersiapkan bisa meluncurkan rudal jelajah buatan darat Storm Shadow Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube Channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Ulandia telah mengklaim sukses mengintegrasikan rudal anti-radiasi AGM-88HRM dengan cetempur MIG-29 Fulcrum Bahkan belakangan disebut juga sukses diintegrasikan dengan Sukhoi Su-27 dan itu rupanya telah mendorong perluasan integrasi antara platform jet tempur era Soviet dengan rudal lansiran barat atau berstandar NATO Dikutip dari MilitaryMonitoring.com Polandia diwartakan berniat untuk mengintegrasikan pembom tempur Su-24 Fencer milik Angkatan Udara Ukraina dengan rudal jelajah Storm Shadow atau Sculp yang berstandar NATO Saat ini militer Polandia sedang menunggu kedatangan pembom unit perdana dari Su-24M dari 7 tahun Brigade of Tactical Aviation Angkatan Udara Ukraina Polandia sebagai sekutu terdekat Ukraina saat ini memiliki dua pabrik perbaikan pesawat besar yang bekerja dengan beragam manufaktur barat seperti pabrik pesawat BZL di Warsawa dan Bitgosius serta pabrik pesawat BZL di Milek di sebelah lapangan terbang militer Resolve Manufaktur di Gantara di Polandia mengklaim sudah memiliki pengalaman melengkapi MAG-29 dengan rudal antiradar buatan Amerika Serikat AGM-88HRM Tingginya harga Sculp yang per unitnya ditaksir 1,4 juta USD maka tidak akan memungkinkan bagi Ukraina untuk melengkapi Su-24 secara besar-besaran dengan Sculp Namun beberapa rudal yang diluncurkan dari pesawat Ukraina digadang dapat menyerang fasilitas penting Rusia yang berada di garis belakang pertahanan Sejauh ini, Angkatan Ukraina masih mengoperasikan 23 unit Su-24 Untuk rudal Sculp berupakan produksi MBDA dan masuk kategori jenelar Pursports Long Range Stand-Up Cruise Missile Storm Shadow adalah rudal jelajah jarak jauh yang artinya dalam operasi serangan darat penerbang tempur tidak perlu lagi sampai masuk ke wilayah teritori udara lawan Singkat kata, berkat rudal jelajah macam ini keselamatan awal pesawat menjadi terjamin Prinsip pelepasan Storm Shadow adalah Fire and Forget Terima kasih telah menonton!